Bagi pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan pemerintah untuk menentukan ketapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini dimulai akan melakukan sidang isbat, ini kementerian agama akan melakukan sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan setelah melakukan pemantauan hilal melalui dua metode, dimana sejauh ini sudah ada satu metode, ini metode hisab atau pemantauan secara astronomi telah ditentukan 1 Ramadan itu tanggal 2 April besok, namun selain itu akan dilakukan rukyatul hilal atau pemantauan langsung di lapangan, memantau pergerakan benda-benda langit, mengkonfirmasi hasil dari hisab dan ada 101 lokasi rukyatul hilal yang akan dilakukan kementerian agama, selain itu masyarakat ataupun kelompok masyarakat lainnya juga banyak yang melakukan rukyatul hilal, salah satunya di lokasi kami saat ini, ini di Capung, tepatnya di Yayasan Al-Husinia, dan sudah bersama kami ini adalah seorang lejna falakiyah dari Yayasan Al-Husinia, Bapak Syafi'i, halo selamat pagi Pak, selamat pagi, Bapak Syafi'i ini nanti yang akan membacakan hasil rukyatul sore nanti Pak, di sini Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk metode tradisional yang akan dilakukan di Yayasan ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim, jadi InsyaAllah nanti sore kita akan melaksanakan rukyatul hilal, kita akan melakukan pantauan hilal, jadi untuk menentukan awal Ramadan, apakah bahkan jatuh hari Sabtu atau bahkan jatuh hari Minggu, jadi kalau seandainya kita berhasil merukyat, kelihatan hilal kita rukyat nanti sore, maka InsyaAllah kita akan tetapkan satu Ramadan jatuh hari Sabtu tanggal 2 April InsyaAllah InsyaAllah Mungkin untuk tata cara ini kan banyak, kalau ada kayu-kayu di sini Pak, mungkin bisa dikelaskan metode ini yang dilakukan sepanjang waktu siapun sore nanti Jadi sebetulnya kita pakai alat ini untuk membantu fokus saja, jadi artinya nanti alat ini kan kita setting sesuai dengan hasil hitungan kita, katakan umumannya ketinggian hilal berapa derajat, nanti ini kita arahkan patuh kita ini sesuai dengan ketinggian derajat tersebut, Nah jadi ketika mati terbenam, nanti kita bisa minta alat ini membantu kita untuk memfokus saja itu Berarti artinya ini dari hasil hisap kemarin, kemudian di alat ini akan diukur derajatnya, kemudian nanti pakai alat apa Pak untuk memantau langsung secara di lapangan ini? Kalau untuk memantau langsung secara di lapangan ini kita pakai dengan mata kepala saja langsung, dengan mata kepala langsung, ini dikata Ruyat Bufing yang namanya, nanti kalau misalnya kita sudah berhasil, itu sudah kelihatan dengan mata kepala, baru nanti kita ada punya alat lagi yang disebut dengan teodolit untuk memperjelas saja Oh baik, berarti memakai alat teodolit juga Pak ya untuk memastikan seperti itu Pak, ini mulai pemantauannya jam berapa Pak? Jadi kalau mulai pemantau kita nanti pas terbenam matahari, masuk waktu maghrib, nah kita akan memantau pada saat itu Pada maghrib begitu Pak Shafi ya? Ya, selama maghrib betul Baik, terima kasih Pak Shafi